Intro Kita dipertemukan di kompleks Patahati Kita percaya bahwa Tuhan akan memulai semua ini dengan baik Selamat mengikuti kegiatan Terima kasih Pejabat Bupati Maybrad Benhart Erondonowo Mengikuti jalan santai berhadiah pada Sabtu 18 Maret 2023 pukul 5 waktu Indonesia Timur Ribuan peserta berkumpul di garis tag di puncak Gunung Patahati, Aifat Utara, Kebupaten Maybrad, Papua, Baradaya Selanjutnya bergerak menuju garis finis di halaman gereja paroki Santo Yosef Ayawasi, Kesekupan Madakwari Sorong Sebelum melepas peserta jalan santai Pejabat Bupati Benhart terlebih dahulu menyalakan obor diikuti para peserta Rombongan mulai dari anak-anak hingga dewasa Bergerak menempuh jarak sekitar 3 km Hari ini saya sampaikan luar biasa Kebersamaan dari umat sudah ditunjukkan di ulang tahun yang ke-67 Paroki Santo Yosef Ayawasi Luar biasanya betapa kita dari tiap kampung bisa datang hadir di suatu hari Kebersamaan ini luar biasa Artinya apa? Umat sudah bisa menunjukkan yang namanya kemandirian Kemandirian dari setiap umat untuk beribadat Kemandirian untuk membangun gereja yang ada di setiap kampung Kemandirian yang ada bersama antara umat dan pemerintah Untuk memwujudkan kesejahteraan masyarakat di tiap kampung, di tiap bisik Dan terutama jauh-jauh dari Maikau Yesus sayang-sang, 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 Yesus sayang- Akuti Jalan Santai, Ben Hart melanjutkan kegiatan melakukan audiensi dengan warga di Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur terkait pemulangan warga Eksodus Maibrat. PJ Bupati Maibrat, Ben Hart bersama rombongan disambut koordinator pemulangan warga Eksodus Melianusa bersama koordinator Aifat Selatan Justus Waibewer dan Kepala Distrik Rulangsoe. yang saya selalu sampaikan terakhir podcastku dengan TribunSorong.com apa yang saya sampaikan? kamu makan Maibrat tidak seperti yang dibayangkan kemarin gitu apa yang bisa sekalian? ada orang mau datang ke Maibrat dong? buku atau kuai, kuai itu sih kuai aku ada orang apa yang saya lakukan? saya naik motor kemana-mana supaya apa? masyarakat lihat kepala daerah pun berani saya sudah berani kemana-mana kalau wilayah Eksodus habis dengan motor wilayah Maren habis dengan motor apa yang saya ingin tunjukkan adalah ketika masyarakat di luar Maibrat tahu ternyata Kabupaten Maibrat ini tidak dapat aman kalau dong pulang yang toren harus sediakan yang pertama itu apa? bahan makanan yang kedua yang kedua tongganti pintu jenela tongganti yang ketiga tongganti tukar suri yang serusak yang keempat tongganti itu perlatan makan dan lain-lain supaya apa? masyarakat pulang benar-benar yakin saya sampai bilang bapak ibu di Jakarta sana tolong musti jaga kurang lebih 6 bulan pertama kami pemerintah daerah tetap berkomitmen saudara-saudara saya yang jumlahnya 6.547 bali semua sesuai dengan tahapan atas nama masyarakat kami hari wilayah EFAD selatan kami minta sebagai pemerintah harus bertanggung jawab bagaimana masyarakat bisa hidup bisa makan dan bisa menjadi jaminan keamanan maka semua yang telah terjadi sebelum tadi kita lihat sama-sama bupati telah mempercayakan itu sehingga menyiapkan anggaran untuk kami membiayai kehidupan masyarakat kami bukan hanya masyarakat tapi ini yang bertugas di wilayah EFAD selatan bagian barat dan juga bagian timur PJ Bupati Benhat bersama rohungan Forkom Pimda bertemu dan bersilaturahme dengan warga serta para kepala kampung maupun kepala distrik di kampung krus, distrik EFAD selatan pada Sabtu 18 Maret 2023 kalau saudara-saudara kita yang ada di gunung ingin kembali saya Brigadir General Bupati Selombang Terluan yang menjadi tanggung jawab untuk pengembalian mereka harapan kami bahwa dengan adanya kehadiran pemerintah masyarakat kami ini semuanya harus kembali inggeran, aman, nyaman, dan kerja hidup sebagai warga negara Indonesia yang ada di wilayah EFAD selatan itu harapan kami dan itulah harapan pemerintah kita sejak tanggal 2 September kami mengungsi atau exodus ke mana-mana dan kami balik ke sini tanggal 24 Desember malam kudus waktu itu kita upaya dengan perintah dari Pak Pandam dan kami bergerak cepat dan membawa seluruh masyarakat kami Melianuso mengatakan pihaknya akan terus bekerja memanggil para warga yang exodus agar pulang lagi ke kampung-kampung pemerintah juga terus berupaya dengan mempersiapkan berbagai kebutuhan seperti makanan dan perbaikan tempat tinggal selain itu pihaknya juga meminta kepada pemerintah dan TNI Polri agar jaminan keamanan bagi warga exodus yang akan pulang ia berharap adanya jaminan keamanan tersebut warga yang masih di luar kampung dapat kembali dengan aman, nyaman, bisa bekerja, serta hidup normal lagi sebagai warga negara Indonesia menurutnya tim sudah memulangkan sekitar 300an dari total sekitar 561 kepala keluarga yang tersebar di 16 kampung EFAD selatan sehingga di wilayah EFAD selatan ini jumlah KK 561 KK yang kami bisa bawa pulang itu sekitar 300an 300an KK tersebar di 16 kampung ada beberapa kampung warganya sudah masuk semua namun ada juga yang belum kembali karena takut, trauma serta ada yang merasa malu akibat perbuatannya ada yang takut, ada juga yang trauma dan ada juga yang merasa karena perbuatan mereka mereka malu untuk kembali ke sini sehingga persoalan untuk bertanggung jawab bahwa pulang mereka harus melalui mediasi pendekatan komunikasi yang baik dari kami tim kerjasama dengan pos, kerjasama dengan pemerintah kita pelang-pelang bicara lalu mereka akan pulang dan rem 181 PVT perjan TNI Juniras Lumbantoruan menyampaikan kepada warga yang hadir segera meneruskan pesan kepada warga lain agar kembali ke kampung ia mengingatkan agar tidak lagi terjadi hal-hal negatif seperti dua kejadian sebelumnya ia menjelaskan pada 9 April mendatang akan ada dua satuan setingkat kompi yang menjaga pos ramil dan warga sebagai komitmen TNI dalam memberikan rasa aman diharapkan pada akhir Maret ini semua warga sudah kembali ke kampung komitmen pemerintah tetap pada pemulangan warga menjaga eksodus ke kampung dan menyiapkan kebutuhan pangkatan hingga perbaikan rumah pemerintah juga ingin menjamin kehidupan dan keamanan masyarakat di Maibrak agar sama seperti dahulu serta membuat perubahan Benhart akan mempunyakan pembangunan merata di semua wilayah di Kabupaten Maibrak agar semua dapat menikmatinya yang menambahkan saat ini mulai ada pendataan dari kementerian untuk membantu daerah Maibrak terima kasih terima kasih terima kasih